Halo pecinta tanaman hias, jangan sampai salah memilih media tanam aglonema karena pemilihan media tanam aglonema yang tepat akan membuat aglonema kita tumbuh subur, bebas dari busuk akar simak selengkapnya untuk komposisinya saya menggunakan pakes dua bagian ini sama ini ini pakes ini sangat bagus untuk membuat media kita jadi poros dan sangat disukai oleh aglonema mungkin ada sekam bakar ini satu bagian, ini sudah dibakar mungkin ada humus, ini kompos kalau disini dari rawa pening ya, karena saya tinggal di salah tiga jadi ini kompos dari rawa pening yang sangat bagus untuk tanaman kemudian saya menggunakan juga kokopit satu bagian ini sangat bagus untuk menyimpan air nah dari komposisi ini nanti kita campur dan kita gunakan sebagai media tanam aglonema karena aglonema itu berasal dari hutan tropis yang kelembabannya ada kemudian tanahnya juga poros maka kita harus menggunakan campuran media tanam aglonema yang tepat untuk pH pH tanaman untuk aglonema itu di angka tujuh jadi dengan komposisi ini didapat pH ya sekitar tujuh lah, enam sampai tujuh mungkin buat teman-teman yang pengen membuat media tanam aglonema bisa menggunakan komposisi media tanam seperti ini sehingga aglonema bisa tumbuh subur mengurangi resiko akar jadi busuk ini bisa digunakan untuk aglonema jenis apapun yang mahal maupun yang murah yang berwarna hijau maupun yang berwarna merah media ini sangat cocok untuk aglonema selamat menikmati kita campurkan jadi satu lalu kita aduk supaya tercampur merata saya tidak menggunakan tanah tapi diganti dengan kompos dari rawa pening itu kita campur semuanya supaya terhentang kita campur semuanya supaya terhentang nah untuk kompos atau humus rawa pening itu dia memiliki sifat sedikit berpasir jadi sangat bagus untuk media tanam tapi adanya di rawa pening salah tiga nah jika sudah tercampur lalu kita akan mendiamkannya selama kurang lebih satu minggu supaya supaya media tanam ini jadi siap digunakan tidak panas dan tidak apa namanya kita akan mengalami pelabukannya biar matang dulu kita masukkan dalam garung ini kita akan mengalami pelabukannya kita akan mengalami pelabukannya dengan larutan bumi sida ini jadi warna putih seperti ini kita siram sampai dia meresap sampai basah semuanya lalu kita akan menyimpannya selama satu minggu baru kita gunakan untuk agronima kita jadi media tanam agronima ini pasti dijamin sangat disukai agronima dan membuat agronima kita bisa jadi tumbuh subur oke nantikan video selanjutnya saya akan menggunakan media ini untuk menanam agronima selamat menikmati terima kasih terima kasih